Pak Ganjar dan Pak Anies udah fix jadi capres. Mumpung belum panas pilpres, mau ingetin aja buat kalian para pemilih. Gak usah terlalu fanatik sama salah satu capres sampai ngorbanin pertemanan bahkan keluarga. Ingat, dulu propaganda antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tajam banget. Sampai ada istilah cebong lah, kampret lah, kadrun lah, dan macam lainnya. Meh, nyatanya sekarang jadi koalisi. Aku sebagai ilmu politik cuma mau ngingetin kalau elit politik dan kita sebagai rakyat biasa itu beda. Pas pilpres, elit politiknya itu ha-ha-hihi. Dan kalau ada masalah, itu tinggal lobby-loby. Sedangkan rakyat biasa kayak kita nih, itu kalau kena propaganda politik, itu sampai tarung beneran cuy. Yang awalnya akrab ha-ha-hihi di warung kopi, jadi berubah gak mau nyapa sama sekali. Hei kawan, come on lah. Beda pilihan politik, itu hal yang biasa. Sama kayak kamu beda selera makanan sama orang lain. Kamu seneng capres A, orang lain seneng capres B. Sama kayak kamu seneng bakso, orang lain seneng soto. Udah, gitu aja. Gak usah maksain selera orang lain cuy. Udah gak zaman beda selera politik jadi masalah. Kacau jadinya. Ingat, hidupmu sama aja, siapapun presidennya. Yang bisa ngubah hidupmu sendiri adalah kamu sendiri, bukan presidenmu. So, stop scrolling and do something.